Nyanyian Terbaru Nazarudin Muhammad Nazarudin masih saja lantang. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet ini tak pernah kehabisan suara untuk mendendangkan nyanyian tentang dugaan keterlibatan bekas kolega-koleganya di DPR dalam kasus korupsi. Penegak hukum pantang menganggap nyanyian itu sebagai angin lalu. Lagu teranyar dilantunkan Nazarudin seusah diperiksa KPK sebagai tersangka pencucian uang dalam pembelian saham Garuda Indonesia Rabu 13 Juli. Ia mengaku telah membeberkan kepada penyidik soal pat kulipat di 12 proyek pemerintah. Proyek-proyek itu diantaranya, proyek fiktif pembelian pesawat merpati MA-60 senilai 2 triliun rupiah, pembangunan gedung MK, gedung pajak, dan pengadaan simulator SIM. Ada pula markup proyek IKTP dan pengadaan baju Hansip di Kemendagri. Nazarudin dengan lantang pula menyebut sejumlah mantan sejawatnya di Senayan terlibat. Mereka berasal dari fraksi atau partai besar, yakni Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan. Lewat tangan-tangan mereka lah mengalir deras fee dari proyek-proyek tersebut ke partai politik. Ketika seseorang belak-belakan menuding orang-orang yang punya kuasa terlibat korupsi, ia pasti memiliki dasar yang amat kuat. Bisa jadi pula ia sedang stres, mabuk, atau bahkan tawaras, sehingga bicara ngelantur tak geruan. Alasan kedua itulah, yang selalu ditonjolkan pihak-pihak yang dituding untuk membantah tuduhan Nazarudin. Namun, hingga sekarang tidak ada satupun dari mereka yang menggugat Nazarudin atas pencemaran nama baik. Benarkah Nazarudin stres? Kita tidak tahu pasti. Yang pasti, tidak semua yang diungkapkan Nazarudin selama ini salah. Banyak diantaranya benar dan terbukti bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menjerat tersangka. Fakta berbicara, Nazarudin lah yang pertama kali menyebut Angelina Sonda, Andi Melarangeng, dan Anas Urbaningrum terlibat korupsi. Kini NG sudah jadi terpidana dalam kasus Wisma Atlet, adapun Andi dan Anas menjadi tersangka perkara mega proyek Hambalang. Sebagai mantan bendahara umum partademokrat, bekas anggota DPR, dan pemain proyek, Nazarudin pasti paham permainan untuk mengguras uang negara. Kita yakin, informasi yang ia miliki bukanlah informasi ecek-ecek atau sebatas fitnah. Oleh karena itu, kita mendesak KPK selekasnya menindak lanjut di laporan Nazarudin. Tidak cuma menunggu dari Nazarudin, KPK harus proaktif untuk mencari dan merajut bukti-bukti atas dugaan korupsi tersebut. Nyanyian Nazarudin memang terasa sumbang bagi mereka yang disebut dalam lirik. Namun bagi publik, nyanyian itu akan terdengar sangat merdu jika KPK berani dan berhasil membuktikan kebenarannya.